Intro Kalau kita bicara soal buah dan sayuran Pasti kita berada pada satu pemahaman yang sama Kalau jenis makanan ini adalah makanan yang sehat Iya dong karena buah dan sayuran itu selalu dibilang Kayak nutrisi, vitaminnya, antioksidan tinggi Wah banyak banget Tapi anda percaya gak Kalau buah dan sayuran itu ternyata bisa berbahaya loh Kenapa bisa berbahaya? Ya iyalah berbahaya Kalau kita mau konsumsinya berlebihan Nah Mbak Ogi gimana mengkonsumsi buah yang berlebihan itu? Ini dia informasinya Melihat banyaknya manfaat sehat sayur dan buah Gak heran ya kalau keduanya suka disebut sebagai makanan sehat Atau kadang diistilahkan sebagai superfood Kalau dilihat seakan-akan makan sayur dan buah bisa dilakukan kapan saja Dan dengan tekaran sebanyak-banyaknya Alasan ini supaya bisa merasakan manfaat sehatnya secara maksimal Namun pada kenyataannya mengkonsumsi buah dan sayur berlebih pun punya kekurangan Menurut Marissa Moore, ahli gizi dari Academy of Nutrition and Dietetics menyebutkan Orang yang sehari-hari mengkonsumsi sangat banyak buah Juga beresiko kekurangan gizi dari sumber pangan lainnya Agar kita terhindar dari kekurangan gizi Teman-teman Wonder Food harus tahu Takaran tepat dalam mengkonsumsi buah dan juga sayur Jadi teman-teman kalau dari rekomendasi lembaga kesehatan dunia atau WHO Kita itu wajib mengkonsumsi buah dan sayuran sekitar 400 gram per hari Takarannya itu 2 buah-buahan, 3 sayur-sayuran Nah sebenarnya dengan term yang seperti ini Bisa melindungi kita dari berbagai macam penyakit kritis Juga bisa membuat kita terhindar dari yang namanya kekurangan gizi Nah sekarang rekomendasi apa sih yang bisa saya berikan Pada saat kalian harus mengkonsumsi buah dan juga sayuran per hari ini Kalau ditanya berapa sih buah dan sayuran yang harus kita konsumsi Pasti setiap orang berbeda ya Hal ini tergantung dengan kebutuhan kalori dan juga kondisi kesehatan seseorang Menurut buku Bahaya Makan Buah dan Sayuran Dan karya Hindamwaris Di sini disebutkan seseorang yang punya kebutuhan kalori 1.600 sampai 2.200 kalori per hari Paling tidak perlu makan sayur tidak kurang dari 1,5 cangkir sayur per hari Sementara orang dengan kebutuhan kalori lebih dari 2.200 kalori per hari Setidaknya dia perlu makan sayur 2 cangkir setiap harinya Berbeda dengan sumber www.choosemyplate.gov USDA atau Departemen Pertanian di Amerika Serikat menyebutkan Rekomendasi konsumsi sayur harian adalah sebagai berikut Untuk anak-anak usia 2-3 tahun disarankan untuk makan 1 cangkir sayuran Untuk usia 4-8 tahun disarankan mengkonsumsi 1,5 cangkir sayuran Untuk anak perempuan usia 9-13 tahun disarankan mengkonsumsi sayuran 2 cangkir Sedangkan usia 4-18 tahun kurang lebih 2,5 cangkir Beda halnya dengan anak perempuan Anak laki-laki usia 9-13 tahun disarankan makan sayur 2,5 cangkir Sedangkan usia 14-18 tahun bisa makan sekitar 4 cangkir Nah untuk wanita sendiri diantara usia 19-50 tahun sangat disarankan makan sayuran sekitar 2,5 cangkir Sedangkan untuk usia 51 tahun ke atas hanya boleh makan 2 cangkir saja Berbeda dengan pria usia 19-50 tahun mereka disarankan untuk makan sayuran 3 cangkir Sedangkan pria lanjut usia sekitar 51 tahun ke atas bisa makan 2,5 cangkir Berikut rekomendasi harian untuk mengkonsumsi buah Anak usia 2-3 tahun diperlukan 1 cangkir untuk makan buah Sedangkan usia 4-8 tahun hanya cukup 1,5 cangkir Untuk anak perempuan yang usianya 9-18 tahun diperlukan 1,5 cangkir Kalau anak laki-laki usianya 9-18 tahun perlu 1,5-2 cangkir Semakin meningkatnya usia seperti wanita usia 19-30 tahun sangat disarankan untuk mengkonsumsi 2 cangkir buah Sedangkan usia 31-51 tahun ke atas disarankan makan buah sekitar 1,5 cangkir Beda dengan pria yang usianya 19-51 tahun ke atas Mereka disarankan makan buah perharinya itu sekitar 2 cangkir Dan teman-teman perlu ingat ya Takaran-takaran tadi yang saya sebutkan itu Ditujukan untuk individu yang menjalani aktivitas fisik kurang dari 30 menit per hari Di luar aktivitas rutinnya Tuh kan sudah tahu rekomendasinya Jadi kalian bisa mengkoreksi semua takaran pada saat kalian makan buah ataupun sayuran Sehingga gak ada lagi tuh alasan Saya udah makan sayuran sama buah aja mbak Ogi Tapi kok kurus-kurus itu berarti jumlahnya banyak kan Ya teman-teman Setelah ini saya masih punya satu lagi mewonder food Makanya jangan kemana-mana ya Tetap bersama kami Sub indo by broth3rmax